Hai sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nat di channel Nas Artpedia. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update-an dari Nas Artpedia. Yeay! Di konten kali ini, Nat akan membuat sequel terusan dari Powerspera tahap kedua, part ketiga. Ini sudah sangat lama dari sequel terakhir yang di part dua, yang Nat buat tanggal 11 November tahun 2020. Yang di segmen ini, Nat akan menceritakan seandainya kalau kuasa Powerspera digunakan Boboiboy dan masuk ke tahap kedua. Akan jadi seperti apa? Dan Boboiboy Powerspera apa saja yang kali ini akan diceritakan? Langsung saja kita mulai. Check this out! Yeay! Di Boboiboy Powerspera yang pertama, kita ada kuasa dari Motobot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Bike. Yang di tahap kedua akan berubah menjadi Boboiboy Robo. Yang di mana Boboiboy Robo ini sangat kompleks dan sangat hebat. Karena ia memiliki kemampuan untuk menggabung-gabungkan kendaraan yang digunakan oleh Boboiboy dan kawan-kawan menjadi meka atau robot besar. Jadi fungsinya itu seperti memprogram ulang dan mengubah bentuk dari persenjataan yang ada di kendaraan angkasa yang dimiliki oleh Boboiboy dan kawan-kawannya. Sehingga Boboiboy Robo bisa menggabungkannya menjadi sebuah robot yang hebat. Selain itu, Boboiboy Robo juga bisa mempengaruhi kapal angkasa yang sebelumnya tidak diprogram untuk berubah menjadi robot. Jadi si kapal angkasa tersebut juga bisa menjadi robot tempur. Di kuasa Boboiboy Power Spera yang kedua, kita ada kuasa dari Power Spera Cetak Bot dan Rompak Bot. Yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Cetak dan Boboiboy Rompak. Yang akan berubah di tahap kedua menjadi Boboiboy Kopi dan Boboiboy Pes. Yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang dimana Boboiboy Kopi memiliki kemampuan untuk men-scan kemampuan dari lawannya. Sehingga ia bisa meniru semua serangan yang berhasil dia scan. Sedangkan Boboiboy Pes memiliki kemampuan untuk menciptakan scanan objek atau menduplikasi objek yang berhasil di-scan oleh Boboiboy Kopi. Yang akurasi tiruannya ini lebih besar daripada Boboiboy Cetak Rompak sampai 75%. Namun kopiannya akan langsung menghilang setelah Boboiboy Pes menggunakannya. Di kuasa Boboiboy Power Spera yang ketiga, kita ada kuasa dari Power Spera Emotibot. Yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Emoji. Yang di tahap kedua akan berubah menjadi Boboiboy Emotion. Yang dimana kemampuan Boboiboy Emotion ini tidak jauh berbeda dari Boboiboy Emoji. Namun kelebihan dari Boboiboy Emotion ini, ia bisa menciptakan entitas emosi dari lawannya. Yang berbentuk bola-bola kecil dengan ekspresi. Dan para emoji ini bisa digunakan untuk mempengaruhi emosi dari lawan-lawannya. Selain itu, kemampuan menakutkan dari Boboiboy Emotion ini, ia bisa merusak mental dari lawannya dengan mengubah emosi yang ada di dalam pikirannya. Namun sebaliknya, ia juga bisa meningkatkan semangat untuk terus berjuang dengan mempengaruhi emosinya juga dengan kemampuan untuk memanipulasi emosi seseorang. Di Boboiboy Power Spera yang keempat, kita ada kuasa dari Power Spera Loopboard. Yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Reset. Yang di tahap kedua akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Looping. Yang dimana Boboiboy Looping ini memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Yang dimana ia itu bisa membuat dimensi dimana seseorang akan mengalami kejadian yang sama secara terus menerus yang sulit untuk dipatahkan. Yang disebut dengan Looping Time atau Cincin Waktu. Yang sebenarnya kuasa ini akan diterapkan secara tidak sadar pada lawannya. Sehingga lawan tersebut tidak akan menyadari bahwa dia sudah dipengaruhi dengan Looping. Yang kuasa ini bisa saja merusak mental dari lawannya. Yang pengaruhnya hanya bisa dilepaskan oleh Boboiboy Looping. Atau pada saat kekuatan Looping dinonaktifkan. Di Boboiboy Power Spera yang kelima, kita ada kuasa dari Power Spera Databot. Yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Memory. Yang di tahap kedua berubah menjadi Boboiboy Hacker. Yang dimana sesuai dengan namanya, Boboiboy Hacker memiliki kemampuan untuk menghack sistem dan database yang ada di internet. Sehingga dia mempunyai akses untuk melihat segala informasi yang ada di internet. Walaupun tidak diperuntukkan sebagai fighter atau petarung. Namun Boboiboy Hacker ini memiliki kemampuan untuk menghack sistem atau teknologi yang digunakan oleh lawannya. Yang bisa menyebabkan kerusakan pada sistemnya. Selain itu, Boboiboy Hacker juga bisa memanipulasi data yang disimpan oleh musuhnya. Sehingga ia bisa memata-matai musuhnya lebih mudah melalui sistem teknologinya. Baiklah, sekian dulu video dari Nat kali ini. Bagi kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu update art dan informasi penting dari Nas Artpedia. Dan kabar baik bagi kalian, proyek dari Boboiboy tahap ketiga part keempat sedang dikerjakan. Yang kemungkinan akan selesai di akhir bulan ini. Baiklah, sebelum Nat mengakhiri video kali ini, Nat ada kiriman gambar hasil dari hashtag Nas Artpedia. Bagi kalian yang ingin mengirim gambar dan gambarnya ditampilkan di Nas Artpedia, silahkan upload gambar kalian di Instagram dengan hashtag Nas Artpedia. Akhir kata dari Nat, see you next time again. Sayonara, arigato, gozaimasta. Mata ne, bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!